Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan jemaah umroh asal Jember berhasil tiba di Madinah setelah sempat di karantina kesehatan. Rombongan ini merupakan jemaah gelombang pertama setelah penutupan pandemi COVID-19. Setelah menjalani serangkaian karantina dan pemeriksaan kesehatan, puluhan jemaah umroh asal Jember Rabu pagi akhirnya tiba di Madinah. Setibanya di bandara, para jemaah pun langsung menjalani pemeriksaan oleh otoritas penyelenggara umroh setempat sebelum kemudian memulai rukun ibadah umroh. Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan kesehatan serta karantina selama 24 jam untuk kembali memastikan para jemaah tersebut benar-benar aman dari paparan COVID-19. Selain setibanya di Madinah, serangkaian proses pemeriksaan serupa juga dijalani para jemaah sebelum penerbangan ke Arab Saudi beberapa hari sebelumnya. Beruntung sebanyak 60 calon jemaah yang akan berangkat, seluruhnya dinyatakan sehat sehingga ibadah umroh bisa dilakukan tanpa ada kendala. Momen kedatangan para jemaah ini menjadi perhatian tersendiri bagi otoritas penyelenggara umroh di Arab Saudi sebab mereka merupakan jemaah gelombang pertama yang tiba di Tanah Suci pasca penutupan sementara akibat mutasi baru virus corona. Pemberangkatan 60 jemaah dan alhamdulillah hari ini sudah landing di Madinah pada memasuki kamar hotel masing-masing. Alhamdulillah semua berjalan lancar, sehat dan negatif PCR-nya. Kita hari ini istirahat, besok pagi persiapan PCR yang kedua untuk memasuki Masjid Nabawid khususnya di Raudam, Makan Rasulullah. Artinya akan ada karantinan dua kali? Betul, karena ini juga untuk keselamatan jemaah semua khususnya memasuki tempat-tempat mustajab. Dan ini membuktikan bahwa pandemi ini tidak mempengaruhi niat ibadah kami. Meski biayanya relatif lebih mahal, namun ibadah umroh di masa pandemi tampaknya tidak menghalangi niat para calon jemaah asal Jember untuk berumroh. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, salah satunya dengan mengikuti kegiatan pramanasik yang memberikan berbagai pengetahuan dan pembekalan kepada para jemaah selama menjalani ibadah umroh di masa pandemi. Salah satunya seperti pada kegiatan pramanasik yang digelar di sebuah aula hotel di Jalan Sentot, Prawiro Dirjo, Kecamatan Kaliwates, Jember. Puluhan calon jemaah yang direncanakan akan berangkat umroh pada 25 Januari mendatang ini tampak antusias mengikuti serangkaian pembekalan yang diberikan pihak penyelenggara perjalanan umroh. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.